Yang terbukanya gak dateng, ya walaupun dia udah tau sebenernya memang jadwal mediasinya hari ini, tapi dia memang gak dateng. Ya kalau dari aku sih memang dia gak pernah menghormati hukum aja sih, jadi kayak, ya. Kecewaannya seperti apa sih ya? Hah? Kecewaannya seperti apa? Sebenernya lebih kepanyian sepas selesain aja sih. Tentu aja. Jadi udah saya tambahin ya, jadi ini memang yang harusnya dijadwalkan mediasi hari ini. Minggu lalu udah dijadwalkan, udah disampaikan, jadi harusnya kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung. Ya tidak ada alasan kerja-kerja gitu ya, karena udah dijadwalkan jauh hari. Nah tiba-tiba kemarin itu diinformasikan ada agenda pergi ke Bali gitu ya, dari tergugat. Sementara penggugat sendiri itu banyak kerjaan gitu ya, banyak banget kerjaannya. Dan beri tiket baik untuk hadir, datang ke profil mediasi ini, menghormati pengadilan, menghormati proses gitu. Jadi akhirnya kan ini tertunda-tunda gitu ya. Jadi, apa, kami sih tadi minta mencatat, supaya ini pengadilan mencatat bahwa ini tiket buruk gitu ya. Tidak ada niat untuk menghadiri mediasi gitu. Tau sebenarnya kan mediasi ini tujuannya untuk dipertemukan dua belah pihak gitu ya, apakah memang sudah bulat untuk cerai atau tidak. Karena memang faktanya memang dua belah pihak sudah bulat untuk menghadiri gitu. Jadi, harusnya hadir gitu ya, supaya prosesnya cepat. Namun ini ditunda-tunda dan tadi akhirnya mediasi akan diadakan lagi di tanggal 25. Diberikan lagi kesempatan untuk Reza untuk hadir ya, di tanggal 25. Jadi harapan kami sih, kalau Reza tahu gitu ya, udah mendapatkan informasi, hadirlah, datanglah gitu ya. Hormati lah proses ini gitu ya. Ini proses yang harus dilewati gitu. Kalau memang dua-dua bulat untuk berpisah, ya gitu, hormatilah prosesnya. Datang tanggal 25. Harusnya sih memang dia menghormati ya prosesnya gitu ya. Ini kan udah diinformasikan minggu lalu, sudah tahu gitu ya. Jadi, harusnya sih, apa namanya, gak ada alasan-alasan yang lain gitu ya. Klien kami juga ada kerjaan gitu. Ini, ya kalau kami lihat sih, ini terindikasi ya, dia mengulur-ngulur, mengulur-ngulur gitu ya. Saya gak tahu motivasinya apa mengulur-ngulur ini atau mempersulit klien kami dan lain-lain proses ini, kami tidak tahu. Tapi kami harapkan dia kooperatif lah. Kalau 25 datang, supaya ini bisa diselesaikan dengan gerak. Kalau dia gak datang, gimana? Kalau tidak datang, maka harusnya ditinggalkan gitu ya. Mulai ke proses persidangan ya, kooperkaranya. Si Wen, ada hal lain mungkin. Iya lah, kembali lagi. Ya, untuk itu, untuk pokok perkara, ya, klien kami tidak mau menyampaikannya secara langsung. Saya sendiri sebagai kuasa hukum juga sudah saya menjelaskan semuanya mengenai inti dari gugatan ini gitu ya. Intinya memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan dari rumah tangganya. Dari awal pernikahan sudah terjadi pertikaian terus-menerus gitu ya. Sudah, Reza pernah ngajiin gugatan juga ya. Kemudian ditarik, berharap damai gitu ya. Ternyata memang tidak bisa lagi berdamai gitu ya. Mereka sudah ke psikolog berkali-kali gitu ya. Sudah konsul berkali-kali, sudah mencoba untuk memperbaiki. Tapi ternyata gagal. Jadi, sejak Maret 2022 juga, mereka sudah tidak tinggal di rumah gitu. Sudah pisah rumah. Jadi, itu yang menjadi pokok masalahnya. Jadi, untuk kebaikan kedua belah pihak, toh Reza-nya juga sudah beri tiket bulat gitu ya. Klien kami juga, Mbak Wendy juga beri tiket bulat, yaudah. Diakirin saja gitu, para pihak sudah sepatut. Jadi, komunikasi terakhir ke apaan? Seperti apaan, Ciwan sampai di titik ini? Biar saya menguatkan hati dirimu sepanjang sampai di titik ini. Tidak pernah diingini. Sampai ini ya? Ya, improve. Improve ke diri saja sih, jadi lebih baik terus saja. Mengganggu pekerjaan kah? Oh, enggak. Aku tetap harus profesional sih kalau masalah kerjaan. Cuma ya karena itu, karena hadirannya harus siapa ada kerjaan kan. Cuma ya karena aku menghargai proses hukum ini, akhirnya aku undurin ke besok. Jadi, kayaknya. Bisa sepaksa saya aja yang saya. Jadi, siapa untuk menjadikan untuk hadir lagi? Ya. Bagaimana membuat nangis apa ya? Hah? Sedih banget apa, Ci? Karena harus sedih. Ya, karena memang ini. Tadi kan, Bapak, ini kan sudah prosesnya sudah lama gitu ya. Sudah, para pihak sudah ini sepatut untuk ya kita akhiri dengan baik-baik sebenarnya. Ini kan jadinya akhirnya nggak baik-baik gitu ya. Kalau klien kami ini menangis sebenarnya sedih bukan karena harus berpisah gitu. Tidak gitu ya. Karena memang ini memang sudah keputusan bulat gitu ya. Dan seperti teman-teman ketahui juga, klien kami sudah cukup lama lah bersabar gitu ya. Cukup lama berkorban gitu ya. Cukup lama berinisiatif untuk memperbaiki gitu ya. Dari awal pernikahan juga mencoba untuk memperbaiki. Berkorban terus lah gitu. Sampai ini, harus ini pun juga harus diginiin lagi gitu ya. Maksudnya, kita udah sama-sama berakhir dengan baik-baik gitu. Tapi kenapa kayak dalam hati itu dikerjain lagi? Kenapa nggak hadir hari ini gitu? Itu yang bikin gedeg gitu ya. Udah cukup lama berkorban, sudah dibohongi gitu ya. Jadi korban lah gitu ya. Kemudian ini juga harus diginiin lagi. Sampai kapan berakhir? Ini yang jadi kesedihan lah. Klaim kami gitu ya. Kerjain terus. Pada intinya, ini cuma hanya perceraian. Karena ngomongin harta itu sudah sepakat mereka. Jadi sebelum ada gugatan ini, para pihak udah sepakat damai mengenai harta. Jadi nggak ada ngomongin perebutan harta di gugatan ini. Dan untuk asal konon ini juga itu sebenarnya kita bikinnya lebih ke kayak aku juga nggak ambil hak-hak apapun dari dia. Jadi kayak aku lebih ke ambil memang yang harta-harta aku. Dia juga ambil semua harta dia gitu. Jadi kayak nggak ada aku ambil harta dia atau dia ambil harta aku. Ya itu sudah disepakatin, sudah damai gitu ya. Dibikinkan di akta notaris. Sudah diserahkan gitu ya. Dan tidak ada permasalahan akan itu. Sudah duduk bareng gitu ya. Baru kemudian masuk gugatan ini. Ya tadi kan saya sebutkan. Bikin klien saya ini korban. Korban lelaki lah. Korban mulut manis gitu ya. Jadi sudah cukup sering gitu ya menjadi korban. Sampai akhirnya di proses ini pun korban lagi. Gitu, ini itu yang bikin gedek dan sedih lah. Kenapa harus sampai kapan sih berakhir ini dikerjain terus gitu. Makanya harapan kami tanggal 25 ini bisa diselesaikan lah. Hadir dan klien kami juga tanggal 25 itu kerja sebenarnya. Tapi diprioritaskan untuk hadir tanggal 25. Mungkin seperti itu kali ya. Jadi kalau dikati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati. Tadi sempat ada pemandangan online gak sih waktu mediasi ini dia dihubungin? Tentunya udah disampaikan kan. Kuasa hubungannya datang minggu kemarin. Lalu sudah diinformasikan jadwal mediasinya. Jadi sudah tahu dari minggu lalu. Tapi tiba-tiba ada acara. Dia ngakunya ada kerjaan gitu ya. Kita minta besok untuk mediasi. Karena klien kami juga cek jadwalnya. Besok tuh kosong. Tapi ternyata dia bilang ada kerjaan. Jadi akhirnya udah mengalah lagi-lagi korban lagi. Klien saya tanggal 25. Gitu kurang lebih. Terima kasih.